Selamat pagi sahabat Rizwanji channel dimanapun sahabat semuanya berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi lagi sahabat kepada sahabat Rizwanji semuanya Baik yang belum subscribe maupun yang sudah subscribe Jadi buat sahabat yang belum subscribe silahkan ditekan dulu tombol subscribe nya di bawah ini sahabat ya Nah ini klik Karena subscribe itu gratis sahabat ya Setelah sahabat mensubscribe video ini jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sahabat Supaya apa? Supaya sahabat bisa mendapatkan info-info atau video-video terbaru dari channel ini Jadi di video kali ini saya akan mengulas atau memberikan informasi sahabat ya Tentang daun-daun yang ini yang ada di bawah ini Kenapa kok daun-daun yang ada di bawah ini sahabat ya Itu sering sekali apa itu namanya seperti terkelupa sendiri itu sahabat ya Itu kenapa gitu loh Terus yang biasanya seger tapi tiba-tiba dua hari kemudian kok Ini kayak pelepahnya ini kok semakin banyak gitu loh sahabat Dan semakin menguning itu kenapa itu loh sahabat Mungkin sahabat ada yang berpikiran sama seperti saya Jadi seperti ini sahabat Menurut saya sahabat ya Jadi kalau menurut saya Untuk daunnya yang seperti ini sahabat ya Yang ini biasanya kan ngelotok sendiri sahabat ya Nah seperti ini Renggang Itu yang awalnya mepet seperti ini sahabat ya Yang ini mepet Tapi setelah selang dua sampai tiga hari itu biasanya renggang Tidak cuma yang ini saja sahabat Tapi hampir semuanya itu seperti itu sahabat ya Nah yang di sana juga Terus yang ada di sebelah sini juga sama Yang sebelah sini juga sama sahabat ya Nah seperti ini Nah ini renggang dengan sendirinya sahabat Itu kenapa gitu loh Nah mungkin sahabat ada yang Sepemikiran dengan saya Nah Ayo kita ulas sahabat disini Di Rizwanji Channel sahabat ya Oke saya Pasang tripodnya dulu Jadi menurut saya Itu adalah hal yang wajar sahabat Kenapa saya katakan wajar Karena hampir setiap Hampir semua tanaman Yang mempunyai Daun atau batang yang berlapis-lapis itu sahabat ya Pasti itu yang bagian bawah itu akan Renggang seperti ini sahabat ya Atau terkelupas Itu karena Rumput atau tanaman tersebut itu biasanya akan Tidak biasanya sih sahabat Pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan sahabat ya Jadi menurut saya setelah saya amati beberapa hari sahabat ya Setelah dua sampai tiga hari Ini setelah saya bersihkan sahabat ya Itu nanti akan Terjadi lagi Pengelupasan atau pengelotokan Yang sebelah sini sahabat Jadi itu berulang-ulang-ulang terus Seperti itu Karena apa Karena rumput ini Ini yang saya contohkan itu adalah Rumput atau sahabat ya Yang ada di hadapan kita ini Itu karena rumput ini Itu mengalami pertumbuhan sahabat Jadi setiap yang bawah itu ngelotok Misalkan satu ini sahabat ya Ini sama ini ngelotok Terus itu pasti yang atasnya Pucuk yang atasnya ini sahabat ya Yang atasnya itu Insya Allah Itu akan tumbuh lagi satu sahabat Jadi seperti ini Ini tumbuh satu sahabat ya Tumbuh satu Seperti ini Ini masih mudah sahabat ya Kelihatan tidak ini Kalau yang bawah itu hilang Satu Satu pelepah Atau ngelotok satu Itu insya Allah yang atas itu Akan muncul satu sahabat Jadi seperti itu Terus kemudian setelah Terkelupas Ininya terkelupas sahabat ya Setelah ininya terkelupas Maka nanti rumput tersebut Akan memanjang lagi Tumbuh maksud saya sahabat ya Jadi itu akan menimbulkan Ruas batang sahabat Nah seperti ini sahabat contohnya Nah ini sahabat ya Ini ruas-ruasnya kelihatan Jadi ini Fungsinya untuk Ya sama halnya Dengan untuk Menghindari penguapan Yang terlalu berlebihan Jadi seperti itu sahabat ya Jadi sahabat tidak perlu khawatir Kalau Tanaman atau rumput Tanaman atau rumput sahabat itu Yang bagian bawahnya Kalau rumput odot Itu yang bagian bawahnya Itu terkelupas sahabat ya Tapi kalau tanaman-tanaman yang beranting Misalnya seperti pohon Apa itu ya Pohon jaranan itu sahabat ya Nah itu kalau rantingnya dipotong di bawah Otomatis Pohonnya akan terus meninggi Jadi seperti itu sahabat Nah ini akan menimbulkan Memunculkan sahabat ya Memunculkan ruas yang seperti ini Jadi seperti itu Maka itu bisa dipastikan Dalam 2 atau sampai 3 hari itu Rumput ini akan Terus memanjang sahabat ya Jadi kelihatan dari ruas batangnya ini Semakin banyak ruas batang yang kelihatan Berarti pertumbuhan rumput itu Akan semakin banyak sahabat ya Atau akan semakin cepat Jadi seperti itu sahabat Seperti itu sahabat ya Nah disana juga ada Yang itu Jadi intinya Untuk rumput sahabat Yang terkelompas seperti ini Itu tidak mati sahabat ya Itu melainkan pertumbuhan Rumputnya Jadi seperti itu Yang bawah kemungkinan akan kering Sahabat ya Untuk menghindari Penyerapan nutrisi yang berlebihan Jadi Oleh rumputnya sendiri itu bisa Dikelompas sendiri Seperti itu sahabat Saya ambil contoh yang lain sahabat ya Karena disini banyak sekali Nah seperti itu Ya sudah kuning-kuning itu sahabat ya Kelihatan tidak sahabat Nah seperti itu Sudah mengelupas-melupas sahabat ya Mana Disini juga banyak yang itu Nah jadi seperti itu sahabat ya Jadi untuk rumput otot Seperti itu Tapi untuk Seperti tanaman kelor sahabat ya Yang mempunyai ranting Ini sekedar tambahan aja sahabat ya Untuk pohon kelor yang mempunyai ranting Itu apabila sahabat ingin mendapatkan ranting yang banyak Sahabat ya Misalkan rantingnya Yang kesini dan kesini itu Sahabat pengen itu banyak Sahabat bisa memotong Bagian ujungnya sahabat Nah supaya nanti Nutrisinya akan dibuat untuk menjadi ranting Dan apabila sahabat menginginkan suatu tanaman Itu memanjang terus ke atas Sahabat bisa potong di bagian rantingnya sahabat Karena apa Karena nutrisi nanti akan digunakan Untuk pembentukan batang terus ke atas sahabat Tapi kalau sahabat potong di Batang atasnya Otomatis nanti nutrisinya akan digunakan untuk Membuat ranting atau Dedaunan sahabat Jadi seperti itu sahabat ya penjelasannya Saya kira Penjelasan dari saya mudah sekali untuk Dibahami Jadi seperti itu Terima kasih untuk sahabat Rizwanji Yang sudah mengeklik video ini Saya ucapkan banyak terima kasih Apabila ada salah kata Dalam pengucapan maupun pengambilan gambar Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji channel Jangan lupa di subscribe Terima kasih